Putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, KS Sang Pangarap mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjelaskan terkait fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat. KS Sang menjelaskan bahwa ia dan istrinya hanya menumpang pesawat jet milik seorang teman. KS Sang mengaku mendatangi KPK atas inisiatif pribadi bukan karena panggilan lembaga tersebut. Ia juga menyebut naik jet pribadi bersama istrinya hanya menumpang seorang teman. Namun KS Sang tak menyebut siapa temannya memberi tumpangan. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat. Yang numpang atau bahasa bedanya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Dan gak ada lejan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya. Juru bicara KS Sang pengharap menyebut KS Sang menyebut ke Kedung KPK untuk berkonsultasi. KS Sang telah mengisi formulir gratifikasi untuk selanjutnya menunggu arahan KPK. Jubir KS Sang, Francine Wijoyo tidak menyebut siapa teman yang memberikan tumpangan jet pada KS Sang dan Erina Gudono. Ia meminta hal itu ditanyakan langsung pada KPK. Yang jelas KS Sang datang untuk berkonsultasi terkait tugan gratifikasi jet pribadi. Menurut Francine, sebelumnya KS Sang berencana ke Amerika Serikat menggunakan pesawat komersial 20 Agustus lalu. Namun ada teman KS Sang yang juga ingin ke Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus. Sehingga KS Sang dan Erina ikut menumpang. Ini kan Mas KS Sang juga sebagai warga negara yang baik dan tak hukum. Tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini di tindak lanjutnya atau disikapi. Benar-benar waktu itu Mas KS Sang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus. Makanya di bareng lah, nepek. Tadi Mas KS Sang mengisi formulir gratifikasi. Nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut teman KS Sang yang memberi tumpangan jet pribadi berinisial Y. Menurut KPK, KS Sang pergi menggunakan jet pribadi bersama istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, dan satu orang staff. KPK akan menganalisis dugaan gratifikasi dan jika ditentukan sebagai milik negara. Maka setiap orang harus mengganti 90 juta rupiah. Kalau kita tetapkan milik negara ini, ini kan fasilitas ya. Jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di store uangnya. Yang bersangkutannya sudah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang seharga tiket. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi KS Sang, istrinya, kakak istrinya, dan staffnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah, gitu aja. Laporannya nggak kemana-mana. Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kita konfirmasi pasti. Apa itu identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Siapa nama ya, Pak? Indonesia aja. Namanya juga, Pak Pak. Tapi kita nggak tahu nih, ini benar nggak nama lengkapnya ini gitu. Siapa ini orang, WNI, WNA, atau apa gitu. JET pribadi yang diduga digunakan KS Sang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. JET ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km. Sedangkan kecepatannya mencapai 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awang. Biaya sewa pesawat ini berkisar 17 hingga 11 ribu dolar per jam untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 jam. Biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. KPK akan menganalisis dugaan gratifikasi KS Sang pengharap. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua KPK 2007-2011, Muhammad Yassin, dan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Zainur Rohman. Selamat malam, Pak Yassin. Selamat malam, Mas Zainur. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Yassin dulu. Pak Yassin, jadi KS Sang mengisi formulir gratifikasi. Ini artinya ada pengakuan bahwa ada gratifikasi di sana atau ini bentuk konfirmasi? Sebenarnya yang harus mengisi itu yang menjelaskan tentang penerimaan. Jadi ini derajat konflik kepentingannya ini tinggi. Seharusnya Pak Presiden itu yang melaporkan itu sebagai penyelenggara-negara. Jadi dia itu sebagai anggota keluarga yang kalau diukur derajat konflik kepentingannya tinggi. Seandainya bukan KS Sang itu anak Presiden, pasti tidak akan diberikan fasilitas wisata ataupun mungkin kalau dikonversi tiket yang tadi dijelaskan oleh Diputi Pencegahan, itu Rp. 92 juta. Itu tidak akan diterima oleh seseorang yang tidak ada kaitannya dengan jabatan bapaknya. Penyelenggara-negaranya itu kan ya Pak Presiden. Di penghujung masa jabatan beliau itu apabila ini ikut memberikan klarifikasi, menjelaskan, nah KS Sang mendampingi itu akan lebih bagus itu. Prosedurnya memang seperti itu. Oke, kita lanjutkan sampai Indonesia malam masih dengan perbincangan kita mengenai KPK yang akan menganalisis dugaan gratifikasi KS Sang Pangarup dan masih bersama Wakil Ketua KPK 2007-2011 Mohamad Yassin dan peneliti Pusat KJR Antikorupsi Universitas Gajah Mada Zaino Rohman. Pak Yassin, tadi pertanyaan saya. Artinya gini, ketika sudah mengisi formulir gratifikasi, sudah mengklarifikasi bahwa ada proses gratifikasi di situ? Ya, nanti dilakukan kajian oleh Direktur Gratifikasi dan Jajaranya untuk mengkaji apakah ini termasuk klasifikasi, gratifikasi atau bukan. Nanti kalau itu gratifikasi dihitung. Dihitungnya itu berapa, itu uang misalnya ya tiket pesawat, terus kemudian juga akomodasi yang di sana. Ya kalau pulang balik kan ya berbeda harganya. Kalau misalnya itu seperti pengakuannya adalah nebeng itu. Jadi klasifikasi ini itu kalau kita analogkan persis seperti kenikmatan yang diterima oleh anaknya Raphael Alun. Oke. Diuruslah itu Raphael Alun sendiri diperiksa, kemudian diteliti. Nah ternyata ada yang memang dugaan pemasukan dari gratifikasi itu besar sekali kepada Raphael Alun itu. Sehingga ditetapkan harus mengembalikan uang negara. Apabila itu kelewat waktu, maka itu berubah menjadi suap. Ya, ini kan belum kelewat waktu. Kalau misalnya ya peristiwanya itu, tempos deliktinya itu tanggal 20 Agustus. Ini masih belum sebenarnya. Ini peluang yang bagus itu memberikan penjelasan, karifikasi. Kalau memang itu gratifikasi, ya memang terus kemudian dikembalikan. Tidak ada pemidanaan. Itu keuntungan dari 2-30 hari kerja. Itu yang lebih dari 1 bulan itu. Oke. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, gini, kalau tadi Kaisang bilang datang ke KPK bukan karena dipanggil, tapi karena kemauan pribadi. Gimana Anda merespon itu? Ya, tentu hak dari seorang warga negara ya untuk datang ke KPK, melaporkan telah terjadinya gratifikasi. Karena memang di dalam Undang-Undang Tindak-Pidana Korupsi, di Undang-Undang 20-2001 itu, di dalam pasal 12 huruf C, itu memang dimungkinkan penerima gratifikasi itu melaporkan kepada KPK selama belum lewat 30 hari. Kalau sudah lewat 30 hari kemudian menjadi swap. Tetapi catatan saya adalah tentu KPK jangan culun-culun amat lah gitu ya. Kenapa? Karena kan dugaan Kaisang ini menggunakan pesawat jet bukan hanya soal ke Amerika. Netizen juga punya gambar audiovisual di mana Kaisang landing di, duga di sebuah bandara di Jawa Tengah, ya tepatnya di Boyolali begitu ya, menggunakan pesawat jet yang sama. Artinya, di penggunaan pesawat jet sebelumnya, itu sudah lewat dari 30 hari, sehingga menurut saya, oke silahkan, Kaisang mengisi pelaporan gratifikasi yang diduga diterimanya di Direkturat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan. Tetapi, ingat, ada laporan dari masyarakat, ya ada dua orang yang melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi-gratifikasi yang satu dan lainnya, itu tidak bisa dipisahkan, yang itu harus diproses oleh Direkturat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat, yang itu ada di bawah Direkturat Informasi dan Data, di bawah Kedeputian Indah, begitu ya. Sehingga, seharusnya, KPK tetap dual track, double track. Dari Direkturat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan, silakan, untuk melakukan telah, oleh undang-undang, Mbak, diberikan batas waktu maksimal 30 hari, untuk menentukan status fasilitas yang digunakan oleh Kaesang ketika ke Amerika. 30 hari itu, kesimpulannya, bisa merupakan fasilitas yang merupakan gratifikasi, sehingga Kaesang harus membayar kepada negara senilai fasilitas tersebut. Kalau saya katakan tadi, ya bukan 90 juta lah. pesawat itu sewanya 8 miliar, satu kali jalan, gitu ya. Murah sekali, 90 juta, gitu. Itu yang pertama. Ya, artinya yang kedua, memang itu bukan merupakan gratifikasi, ya. Silakan, menguap. Tetapi ingat, PLPM di bawah Kedeputian Indah, Informasi dan Data, itu harus memproses dugaan, gitu ya, penerimaan berbagai fasilitas oleh keluarga ini, begitu ya, termasuk penggunaan pesawat jet sebelumnya, ya, yang itu harus diteruskan melalui proses penindakan, dinaikkan ke tingkat penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Dan itu harus dicari keterkaitannya, Mbak. Keterkaitan dengan apa? Apakah pemberian fasilitas tersebut, gitu ya, terkait dengan kewenangan penyelenggara negara? Persis Pak Yassin tadi sampaikan, kewenangannya siapa, gitu. Ya, Kaesang ini keluarga dari beberapa penyelenggara negara. Ada Presiden Republik Indonesia, ada wali kota Solo, ada wali kota Medan, kurang lebih begitu. Sehingga itulah yang harus dicari hubungannya. Apakah pemberian gratifikasi yang diterima oleh Kaesang, yang menurut pelapor itu tidak hanya ke Amerika, itu memiliki hubungan dengan jabatan penyelenggara negara itu tadi. Kalau punya hubungan antara pemberian dengan hubungan jabatan, maka itu merupakan suat. Karena itu sudah lewat dari 30 hari, Mbak. Oke, artinya bisa kena pasal gratifikasi? Ternyata bisa, 12B huruf besar undang-undang 20-2001 ya. Tetapi ini kan kita sekarang sedang mempertanyakan keberanian KPK. Sepertinya yang sedangkan KPK bahas adalah di 12 huruf C besar undang-undang 20-2001 tentang tipikor, yang perjalanan Kaesang ke Amerika. Tetapi tidak diproses, sejauh ini tidak ada keterangan dari KPK mengenai penggunaan fasilitas jet serupa, ketika itu Kaesang terlihat mendarat dan dipersoalkan oleh publik. Justru karena diduga Kaesang ini habis belanja, ada banyak bag yang itu merupakan barang-barang branded, tetapi publik mempertanyakan, kok tidak lewat cukai ya? Bisa langsung turun dan dimasukkan ke dalam mobil dari pesawat. Itu disoalkan oleh kubur dan itu menurut tempusnya, itu sudah beberapa waktu yang lalu, yang sudah lewat lebih dari 30 hari. Sehingga seharusnya, KPK tidak melulu berbicara soal dugaan penerimaan gratifikasi perjalanan ke Amerika, tetapi juga berbagai dugaan penerimaan gratifikasi lainnya, dan melihat ada hubungan apa antara pemberi gratifikasi dengan penyelenggaraan negara yang merupakan keluarga Kaesang ini. Itu yang harus diungkap oleh KPK. Dan itu kan harus melalui mekanisme penindakan di Direkturat Penyelidikan, Mbak. Nah gitu, Pak Yassin. Artinya kan KPK harus lebih proaktif jemput bola, melihat kasus Kaesang. Gak cuma melihat di kasus Amerikanya aja, tapi juga soal temuan video ketika pesawat tersebut landing di Boyolali, seperti yang tadi disampaikan. Mas Zainur, Pak Yassin. Jadi kelembangan sudah dalam. Ini terpatu, itu tidak bukan. Jadi ada yang penerimaan gratifikasi, ternyata ada yang sebelum, yang beristiwa, yang dia pergi tanggung. Nah itu memang harus, kalau sudah jadi laporan, dan itu diketahui oleh publik, dan sudah masuk ke Direkturat Pelaporan itu, masyarakat itu harus memang diteruskan untuk dilakukan suatu kajian bersama-sama itu. juga hanya itu. Kalau sudah lewat, jadi tembus di liptingnya itu lewat dari 30 hari kerja, 30 hari kerja itu memang lewat dari satu bulan. Itu memang harus sekaligus dikaji oleh KPK. Ini merupakan suatu taruhan besar bagi KPK di pengunjung masa akhir jabatan ini, yang berode lima ini. Jadi memang harus berani. Kalau ini dia itu gagal, ya ini juga sangat-sangat jelek sekali kinerja KPK, kemungkinan KPK berode kelima ini. Saya setuju dengan Pak Zainur, kalau memang ada laporan sebelum itu yang berkaitan juga dengan dugaan gratifikasi, ya sekaligus KPK harus mengkaji itu secara binding, ya itu tidak hanya satu yang ke Amerika saja, yang diterima oleh dia sebelum-sebelumnya yang dilaporkan dari masyarakat kepada pengaduan masyarakat. Artinya si pemberi tumpangan alias si pemilik pesawat haruskah juga diperiksa? Ini kalau gratifikasi ini, sementara ini yang diperiksa adalah penerima gratifikasi. Pasal 12 B besar itu adalah penerima gratifikasi itu dan keluarganya itu menurutnya ya di sini kan bisa saja itu terkaitnya dengan jabatan presiden, wali kota atau yang tadi disebutkan gubernur tadi itu lebih kuat mengarah kemana itu. Misalnya kalau ada pemberian dari suatu perusahaan yang menginginkan suatu, katakanlah, untuk menerima spesial treatment atau perlakuan khusus melalui pemberian-pemberian kepada anggota keluarganya ini, ya ini dekatnya kemana gitu? Ke gubernur atau ke wali kota atau ke presiden. Kalau yang punya kewenangan yang kuas ya Pak presiden. dan sebaiknya tiga-tiganya itu juga bisa memberikan suatu klarifikasi. Atau kalau tidak, dengan informasi yang dikumpulkan oleh KPK sendiri, bisa pada akhirnya nanti mau manggil biar-biar terkaitan konflik kepentingannya itu kemana di antara tiga pejabat itu. Itu Mbak Yul. Pak Zainor, kalau kita ingat dulu kasus Rafael Alun kan juga banyak temuan-temuan dari media sosial yang kemudian membuat KPK jadi lebih proaktif, jemput bola, melakukan penyelidikan, sampai kemudian bisa menelusuri aset-aset tersebut. Kenapa ini kemudian tidak bisa dilakukan di kasusnya KS Ang? Ya tentu berbeda lah. Rafael Alun itu eselon tiga. KS Ang ini putra presiden. Tentu KPK sedang diuji oleh sejarah apakah insan KPK khususnya para pimpinan di dalamnya dapat independen menjalankan tugas sumpah jabatannya menjalankan keunangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum pemberantasan korupsi. Jadi saya melihat disini memang kembali lagi bukan soal kemampuan teknis penyidik KPK tetapi lebih kepada political will. Apakah ada keberanian dari pimpinan KPK untuk memproses ini atau tidak gitu ya. Nah saya khawatir ketika KS Ang hadir berarti ya berarti memang sudah ada persiapan-persiapan begitu ya siapa yang persiapan ya pihak-pihak ini gitu ya bahwa mereka setupnya sepertinya adalah ini akan diproses menggunakan metode pelaporan kreatifikasi dimana diberikan waktu 30 hari oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf C besar undang-undang 20-2001 yaitu memberi kesempatan kepada penerima kreatifikasi untuk melaporkan kepada KPK selama 30 hari itu kalau sudah lapor kemudian tidak akan ada konsekuensi hukum apa-apa saya takutnya seperti itu kalau hanya seperti itu maka segala keriuhan yang ada di sosial media di publik itu kemudian akan lenyap begitu saja padahal sekali lagi dugaan penerimaan kreatifikasi tidak sekadar yang perjalanan ke Amerika saja juga ada perjalanan-perjalanan sebelumnya dan juga itulah yang harus diungkap oleh KPK ada kepentingan apa pemberi kreatifikasi dengan keluarga Kaisang ini yang merupakan penyelenggaraan negara itulah yang harus ditentukan melalui mekanisme penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana oleh karena itu betul memang dari sisi Direkturat Kreatifikasi harus menentukan status selama 30 hari sisa setelah pelaporan ini tapi dari Direkturat Pelayanan Pengaduan itu menurut saya tidak terpengaruh oleh kerja dari Direkturat Kreatifikasi itu harus menuju kepada proses penindakan nah ini adalah ujian sejarah bagi KPK apakah KPK bisa independen ketika berhadapan dengan keluarga Presiden artinya kita tinggal menunggu keberanian KPK dan juga political will dari mereka untuk kemudian menelusuri kasus ini lebih dalam terima kasih Mas Zaino terima kasih Pak Yassin sudah bergabung di Sapa Indonesia malam sehat-sehat selalu terima kasih